musik 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 enak sekali bambangnya disini karena masih sudah berdua tidak ingin dipasaran misalnya kayak emang masih bisa kece nampaknya disini ini adalah asli dari Bukur semua Dan kalau kita pergi ke kota Bogor bisa dilihat di sini ada kemang, kemang ini adalah keluarganya dari mangga, tapi dia kulitnya berwarna coklat, bagi buahnya putih, cuma rasanya memang agak asam, biasanya digunakan untuk mengejak atau dibuat juga. Ini ada buah sawo, keluarga sawo, yang disebut bukan kawang isa atau sawo mentega, yang warnanya lagi kekuatan sih, buahnya purin seperti ini, nah yang ini adalah buah penseng, kita kenal daerah penseng, tapi semuanya itu adalah rasanya putih mama buah ini, buah ini juga rasanya asam, seperti buku. Kemudian ini ada yang unik lagi, ini adalah buah nam-tam, nam-tam atau disebut kopi anjing, jadi dia kuciskan bentuknya semaling naran, dan rasanya seperti makhluknya. Yang ini, yang unik adalah buah kemul, kemul ini adalah buah konsumsi para putri lancar, jadi banyak ditanam di keraton-keraton yang lancar di luar nama ini. Kenapa dipakai oleh buah setiranya, kalau aroma buah ini wakil dan, tapi sih jika mengkonsumsi ini, teksan-keraton ini akan menarik aroma buah ini. Yang ini ada lagi, cermet, 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 manis, kemudian juga suol, dan suol di sini dipakai untuk cermet. Kemudian ini ada sawah apel, karena bentuknya murah-murah seperti apel, rasanya manis untuk di sawah pada umumnya. Yang ini, yang tidak kalah penting adalah salam ponden, jadi ini salam kartu atau dari sekian banyak, dianggolanya ini yang bisa kami bawa pada saat ini sedang musim, tapi masih banyak lain, jadi banyaknya buah-buah yang bisa diperkenalkan, untuk mengembangkan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.